Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ranking Viva naik timnas Indonesia bisa ketipan sial namun sebelum ke pokok pembahasan ringan kan jangan lupa like comment dan subscribe di bawah ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setelah berhasil mendongkrak Ranking Viva ternyata timnas Indonesia masih bisa ketipan sial di fase klub kualifikasi Piala Asia 2023 seperti diketahui dua kemenangan beruntun atas timur Leste di Viva Masde berhasil memberikan banyak keuntungan bagi timnas Indonesia sebelumnya sekuat Garuda berhasil mengunci kemenangan mutlak atas timur Leste dengan skor 41 dan 30 pada 27 dan 30 Januari lalu di Bali kemenangan tersebut membuat peringkat Viva timnas Indonesia melejit empat angka dari posisi 164 menjadi 160 dengan peringkat tersebut timnas Indonesia juga berhasil menggeser Singapura dari potiga undian kualifikasi Piala Asia 2023 sebagai informasi undian grup kualifikasi Piala Asia 2023 akan diadakan pada 24 Februari 2022 mendatang naiknya ke potiga membuat timnas Indonesia berpeluang terhindar dari tim yang berada pada pot yang sama sekaligus kesempatan bertemu dengan tim yang lebih lemah dari pot empat kendati demikian hal ini tak tak serta merta membuat timnas Indonesia bisa jemawa lantaran dipraktisi masih bisa berada di grup neraka pasalnya mereka sudah bertemu dengan negara di pot tiga tetapi timnas Indonesia dipastikan akan bertemu dengan negara-negara di pot satu dan dua yang mana dihuni oleh tim-tim kuat di pot satu terdapat enam negara kuat yakni Uzbekistan Bahrain Jordania Krikistan Palestina juga India sedangkan di pot dua dihuni tajakistan Filipina Turkmenistan Kuwait Hongkong dan Thailand untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia 2023 timnas Indonesia harus menjadi juara grup atau setidaknya lolos dengan status runner-up grup terbaik terima kasih dan bagaimana menurut Anda Terima kasih telah menonton!